Seorang pengendara roda 2 ngambuk di hadapan pihak kepolisian karena tidak mau ditilang. Pengendara ini terjaring razia aparat kepolisian saat lantas polres peragen. Beginilah suasana saat seorang pengendara roda 2 melakukan protes ke pihak kepolisian karena ditilang saat melintasi lokasi razia operasi patuh, di mana sang pengendara protes kepada pihak kepolisian lantaran saat razia tidak memasang rambu rambu saat mengadakan razia. Pengendara tersebut ditilang karena tidak menggunakan helm serta tidak memiliki surat izin mengeludi, keributan sempat berlangsung lama hingga akhirnya pihak kepolisian tidak menghiraukan pengendara tersebut. Sementara operasi patuh akan berlangsung selama 14 hari ke depan dan berharap dengan diadakannya operasi patuh, bisa menekan angka pelanggaran lalu lintas di perangin dapat menurun. Riko Saputra, Jek TV melaporkan